Oke guys, ini aku sekarang lagi di hotel ya Ini aku mau berangkat kerja guys Aku lagi di hotel di deket Haneda Airport Ya mau jemput grup Ini aku sedikit sedikit pengumuman Kemarin aku barusan Rubah-rubah itu judul vlogku guys Itu jadi Aku kasih judul vlogku itu HGJ Vlog Ya Jadi kenapa? Itu karena aku mau buat videoku ini Vlog tentang Jepang guys Jadi tentang kebudayaan Tentang makanan Dan tentang traveling itu Biar gampang untuk Dicarinya ya Itu aku kasih vlogku itu namanya HGJ Vlog Jadi Henry Guide Jepang Vlog Oke then, the vlog begins Ini aku update sekarang jenis-jenis Kit Kat di Jepang guys Ini ada Kit Kat Strawberry Kit Kat Green Tea nya kayak gini Kemasannya Kit Kat Melon Ya Sama Kit Kat Peach Ini Kit Kat Sake guys Sake Umeshu Wine Plum Wow Sekarang di Haneda Airport guys Itu ada jual iciran ramen instanoodle loh Di big camera Ini yang sekarang orang-orang pada cari Ya Iciran ramen Ramen paling terkenal Di orang Indonesia ya Ramen Jepang Iciran ramen Yang instanoodle tuh Ini sekarang dimana-mana jual Instan ramennya Di Haneda Airport juga ada Di bagian big camera guys Pernah coba iciran ramen gak? Kalau di Jepang ini yang terkenal di Orang Indonesia Untuk ramen itu ada iciran ramen Satu sama ipudo ramen ya Sebenernya banyak sekali ramen-ramen yang lain guys Tapi Dua itu aja yang Aku rasa yang Paling terkenal di orang Indonesia Karena rasanya kuat Kayak kare gitu Manis-manis guys Oke hari ini aku Pergi ke Gotemba Premium Outlet guys Sama Gunung Fuji Lalu aku menginap di Kawaguchi Besoknya aku baru ke Disney Sea ya Jadi Kalau kalian mau Lihat-lihat guys Tentang Jepang Jangan kemana-mana Tetap lihat video ini guys ya Oke guys Sekarang lagi di Gotemba Premium Outlet guys Ini aku sekarang mau coba ngambil Foto Gunung Fuji ya Kalau mau foto Gunung Fuji ini Di sini Di Gotemba Premium Outlet itu Yang paling bagus bisa dari jembatan Jembatan antara Kawasan West sama East guys Itu hari ini Fuji nya lagi kelihatan Bagus sekali Oke guys ini jembatannya Tuh Tuh Gunung Fuji nya Kelihatan Tapi awannya mulai nebel nih Mau coba ambil foto disini Bagus gak Kelihatan gak Gunung Fuji nya Oke guys itu tadi foto Gunung Fuji Gak terlalu kelihatan Gimana Bagus gak Itu aku ngedit sendiri guys Belum terlalu Pintar ngedit Jadi ya Masih coba-coba main-main gitu ya Dan dari ini katanya Ke Gunung Fuji nya itu Bisa sampai level 5 guys Begitu Kelihatan salju nya memang sudah banyak Tapi gak terlalu Apa cuaca lagi bagus Jadi gak turun salju juga Jadi Apa Bisa naik ke Sampai level 5 Ya Ya ini aku lagi di bagian Informasi dari Ini guys Informasi dari Gotemba Premium Outlet Disitu ada ATM Seven Bank guys Disini bisa Ngambil duit Pakai ATM BCA Sama ATM lain yang ada Lambang Alto Sirus nya ya Ada juga Money Changer guys Kayak gini Foreign Currency Exchange Ya ini ada Kurs-kurs nya Oh ada kurs Indonesia juga Dan juga disini ada Ruang untuk berdoa guys Ya Tapi ini ruang ini dikunci Gak bisa dibuka Kalau mau pakai itu mesti ini Pencet ini dulu guys Baru Orangnya datang untuk bukain Oke sekarang kita naik ke Gunung Fuji guys Level 5 Ya Terima kasih telah menonton! Oke guys Ini aku lagi di Gunung Fuji level 5 Tuh Gunung Fuji nya Kelihatan cakep Dan pemandangan di atas awannya Bagus sekali guys Tuh di atas awan Sunset juga Tuh di atas awan Tuh di atas awan Tuh di atas awan dingin sekali ini ini mungkin 1 derajat guys sama anginnya kenceng sekali oke ini sekarang mau ke hotel guys hari ini di hotel pemandian air panas yeah gunung fuji dari level 5 kapan-kapan pengen mendaki ke situ guys main drone oke guys kita sekarang mau makan ya makan hari ini itu adalah buffet di hotel guys yuk kita kasih lihat gimana makanannya ikan 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 selamat menikmati oke guys ini gunung Fuji kelihatan bagus sekali ini pagi di depan hotel danau guys bagus sekali gunung Fuji oke sebagai penutup guys ini aku kasih lihat video drone danau Kawaguchi sama gunung Fuji yang cakep ya oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati